hai oke guys kita akan masuk di segmen yang baru ini dia roskiw 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 baru enggak masuk TV berapa bulan aja aku udah bertahun-tahun naik lagi nadanya baru berapa menit lebih naik lagi pokoknya duduk santai pengaduannya gara-gara kursi di kursi api deh jangan-jangan ini api dahulu yang membara pak tenang aja ini akan aman semua karena ada api-api Ahmad disini oke kalau gitu kita akan masuk di segmen roskiw roskiw barang Kiki yang rakyatnya gua ikutan ya kan gitu omonga nggak ikutan ntar gua disebut lagi namanya lagi sambil makan cuangki kaniki ya jujur ini maka lagi bulan puasa ya ya kan kak yang sebelumnya aku mau kasih tahu Kiki mohon maaf iya kamu kenal juga kan sama pacar aku kan kenal banget ya udah iya jadi kalau aku hati-hati ya iya tahu kan ya ini saya juga tak tahu pas ada merah-merah disini saya nih pokoknya waktu pas diminta roasting kaniki samus bilang roasting kaniki wah nggak bisa nggak bisa saya kelewatan kesempatan ini hahaha 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 berarti akan kebakar nih Nikita Mirza nih ya kadang dipanggil Nikmir ya kadang dipanggil Nyai kadang dipanggilnya teman-temannya banyak temen-temannya iya sekarang udah nggak lah Alhamdulillah dua-dua tahun nggak ada laporan polisi Alhamdulillah teman-teman tapi teman-temannya banyak polis teman-teman di bawah sih pria pria jangan ditinggalin ya tapi saya sebelumnya mengucapin dulu selamat lantuan buatkan Nikita terima kasih Kiki terima kasih kemarin kan viral tuh video ulang tahunnya tuh ya kan bahkan kalau misalnya orang-orang biasa itu kalau di surprise in jam tengah malam itu pakai baju tidur kalau kaniki beda di surprise tengah malam habis shalat pakai mukena Masya Allah bagus banget settingannya eh eh kita masuk ntar dulu ntar dulu gitu maksudnya settingan kamarnya bagus interiornya bagus di kiki ya ya itu yang ikutan gue ya Niki ya rumah ya enggak ya uniknya dikankan itu juga dalam kadang lagi nangis gitu saya bertanya-tanya kenapa nangis apa karena beli kue ulang tahunnya sendiri tapi tadi benar pas dibahas di segmen 1 kalau kan itu udah berubah banget sekarang ya lebih ada dikankan untuk sebagai wanita huru hara lagi jujur ya Iya kalau atau orang-orang seorang takut bermasalah sama beliau karena takut-takut dibongkar airnya ya betul itu betul ya soalnya kan kadiki sibuk ada merah-merah tuh kayaknya dijidat tuh beneran sabar ya sabar ya sabar-sabar tahu kalau banyak musuh nggak orang aja yang mau bermusuhan sama aku tapi sekarang orang udah berani lagi kan Niki karena kalau berantemah kaniki rasanya itu enggak adul kenapa saya bisa bilang nggak adil karena percuma kalau berantemnya temen artis temen artis dapat malu kan jadi dapat endorse-nya ya betul-betul naik-betul 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 naik cuma sekarang kan itu udah bukan lagi ada begini rame nggak nih rame-rame-rame juga endosan aku sekarang udah kalau dulu kan cuman jutaan sekarang sekalian harus tuh bisa di atas 100 Masya Allah nyalak abangnya nyalak abangnya tapi kan itu karena kali bukan artis biasa sekarang maka udah jadi pejabat aku bisa karena kamar-kamar ditemani sama Ajudan tapi saya rasa percuma Ajudan nemenin berantem ya jagoan dia takut-takutnya kalau takut-takutnya bener Anda ya kan tapi saya udah ngomong macem-macem makan Niki karena lagi buka lowongan ini nerima ahli waris tapi pokoknya yang terbaik buat Niki sesuai dengan namanya kan bagus namanya itu ya Nikita ya Nih nih niatnya tahun ini mau menikah Amin 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 kita doakan yang terbaik buat Kanik dan juga pasangannya Amin 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 Wah nggak ada wah Niki wah di kita nih kita tapi yang namanya doa karena dikabul kadang enggak kok jasri-jasri kayak gini apa ya oh nggak nggak roastingnya kok roastingnya cuma segitu aja eh kurang menurut dia kurang tadi ada titipan dari DM Mas Rizky coba yang yang lagi diketama aku nggak bisa di roasting lah kalau beda bayarannya beda lo udah gini kalau gitu ajak dong kesini dong di roasting bareng disini dong kayaknya tuh menyala abangnya abang-abangnya tiba-tiba bertemu dengan pasangannya itu kok bisa ya tanpa disengaja itu bertemu begitu tuh biasa nggak ngomongin siapa nggak ngomongin siapa-siapa aku lagi mau hasabah diri aku banyak orang yang sekarang ketemu jodohnya tuh nggak disengaja gitu jodoh jodohnya gitu bukan kenapa ibu datang kesini mau cerita apa sama saya tuh mau curhat apa mau ngomong apa ngomong aja ibu nggak usah ragu-ragu ibu sampaikan apa yang ntar kalau saya curhat-curhat ke kamu ntar dibocorin lagi bu saya enggak saya walaupun tetangga julid tapi saya lihat-lihat dulu siapa yang saya julidin kalau ibu nggak mungkin nggak mungkin saya julidin enggak sih papa teh akhir-akhir ini tuh maksa aku tuh untuk bisa masak aku tuh nggak bisa-bisa banget masak kan aku bisanya mesen orang sebenarnya mu masak sampai apa bedanya kan sama aja ya tadi Niki suruh masuk ceritanya lengkotet-lengkotet maka ikut aku enggak kenapa ibu tadi terbiak lagi cerita curhat apa sih mama lagi curhat tuh aku tapi termasak pada aku semenjak sama yang ini aku belajar masa kelihat-lihat dari coba kalau mas atau abang sayang kalau sayang paling suka dimasakin apa lagi tuh suka cumi cumi hari ini aku ngantar dia pacaran kenapa sih dipanggilannya sayang pacaran penghulu dong tapi kalau cumi dimasak apa tapi hitam gitu dia suka oke bala kutak gitu diantarin tuh kalau makanan aku anterin Niki pinter masak ya jadi pinter masak Ajar ini sekanya masakan apa ini nah terakhir aku video call sama nggak udah dong nggak udah dong nggak udah Ajarin masak Ajarin masak Hai adeku sayang Apa kabar nih pinter banget bunga macinta ya Waduh seneng banget ya kalau di rukun CDA ini udah ada bunga dan juga adik cinta Kalian pasti akan dapetin menu-menu yang terbaru buat buka puasa ya kan Halo Om Raffi seneng banget bisa ketemu lagi Aku kali ini lagi buat sate CDA Kids Wah wala aku baru tau kalau CDA itu bentuknya lucu-lucu kayak ini Iya dong CDA Kids ini selain bentuknya yang lucu rasanya juga enak dan pastinya CDA Kids mengandung protein ikan yang baik untuk tubuh Varian CDA Kids ada banyak ada CDA Oriental Cartoon, CDA Frame Animals, CDA Panda Fish dan CDA Lucky Star Udah gitu Om CDA Kids ini bisa dikreasikan jadi berbagai menu Nah berbagai resep CDA ini bisa dicek langsung di sosial media at CDA Seafood Hmm kalau gitu Om Raffi bakal beliin CDA Kids ini buat Rafatar sama buat Cipu Biar tambah seneng biar tambah semangat puasanya bener gak cinta Bagus tuh Om Oh iya Om Raffi sambil nunggu buka puasa kita umumin para pemenang CDA bagi-bagi THR hari ini ya Nah ini dia pemenangnya Pokoknya selamat ya buat para pemenang yang hari ini mendapatkan 400 ribu rupiah per orang Jangan lupa loh dipotong pajak Ayo dong yang belum beruntung ikutan CDA bagi-bagi THR untuk mekanismenya dan caranya langsung bisa cek aja di Instagram At TransTV underscore corp atau tiktoknya at CDA Seafood CDA bagi-bagi THR masih sampai tanggal 26 Maret jadi masih ada waktu loh Ya kan bunga ya kan cinta yuk Ya bener banget Kita siap-siap yuk berbuka puasa Pakai Spaghetti CDA Kids dan juga Sate CDA Kids Sate CDA Kids kesukaan semua anak CDA ikan olahan berbutuh Masaknya cepat mudah disajik